Pondok pesantren Al-Huraniyah di desa Dugu Jati, kejamatan kerangkeng Kabupaten Indramayut, Jawa Barat hingga kini masih melestarikan tradisi tarawih kilat. Diketahui salah tarawih yang digelar di ponpas tersebut sebanyak 23 rakaat. Namun pelaksanaan tarawih di sana hanya berlangsung 6-7 menit saja. Dikutip dari terpenjabar, pelaksanaan tarawih super kilat ini rupanya malah menyedot animo masyarakat. Hal itu tampak dalam pelaksanaan salah tarawih pada selasa 12 Maret 2024 malam. Para jamaah memadati masjid hingga membeludak ke teras. Disampaikan pengurus Pondok pesantren Al-Huraniyah G.H. Azun Mauzun, mayoritas jamaah salah tarawih di masjid itu adalah anak muda. Azun menjelaskan dikelarnya tarawih super kilat ini, lataran sudah menjadi tradisi turun-temurun di ponpas yang dipimpinnya itu. Tradisi tersebut sudah ada sejak tahun 2006 silam, dengan tujuan untuk mengajak kapula muda memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Selain itu, dilakukannya tarawih super kilat ini juga merupakan permintaan dari masyarakat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!